J.K. bingung, di negara ini, lembaga apa yang paling tinggi ya? Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku bingung terhadap bangsa ini, yakni menyangkut lembaga mana yang paling tinggi di Indonesia. Itu disampaikan J.K. dalam sambutannya di acara Malam Penghargaan Pengawasan Pemilu, yang digelar bawah selur di Jakarta yang disiarkan langsung TVRI, Senin, 29 Februari 2016, malam. Harus diteruskan menurut saya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku bingung tentang apa sebenarnya lembaga tertinggi di Indonesia. Menurut J.K., sistem tata negara di Indonesia berputar-putar sehingga menjadikan kedudukan suatu lembaga menjadi tidak jelas. Hal ini disampaikan J.K. saat memberikan kuliah umum kepada peserta Lemhanas di Istana Wakil Presiden Jakarta. J.K. menjelaskan semua lembaga seimbang tingkatannya sebab saling berkolerasi satu dengan lainnya, baik pemerintah dan parlemen. J.K. juga mengambil contoh KPU bukan lembaga yang tertinggi dan terkuat karena masih diawasi bawah seluruh. Sedangkan anggota bawah seluruh pun bisa dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Contoh lain, DPR dapat mengangkat komisioner KPU dan bawah seluruh, namun DPR dapat dikoreksi MK. Mikil. DPR dapat dikoreksi MK itu untuk masa tertinggi, pihak tertinggi. DPR yang memberikan surat keuntusan menjadi presiden ini kepada KPU. KPU itu adalah warna kalau misalnya tertinggi, KPU yang memilih presiden ini. KPU yang memilih presiden ini kepada KPU. KPU yang memilih presiden ini kepada KPU. dan kepada KPU. dan kepada KPU dan BPR dapat dikoreksi MK. Jadi yang angkat seperti DPR, PPR nampak dikoreksi MK. ya bocor ya bocor ente pura-pura enggak tawanya